Pemirsa kami sekarang sudah tersambung juga dengan pengasuh Padepokan Agung Amparanjati, Bapak Haji Raden Gilab Sugiono yang kemarin memimpin ritual sakatatal saat Sumpah Pocong. Bang Pitra dari Kuasa Hukum Ibtirudiana ingin bertanya langsung kepada pihak Padepokan. Silahkan Bang Pitra. Terima kasih Bang Andromeda. Ya Pak Raden, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Saya ingin bertanya kepada Pak Raden, karena ini melalui pihak Jum juga ya. Pertanyaan saya ada tiga hal. Yang pertama, apa yang menjadi alasan dan dasar Bapak membuat kata-kata Sumpah Pocong tersebut sehingga diikuti oleh sakatatal. Satu itu, motivasinya apa. Terus yang kedua, apa yang meyakini Bapak yang merekayasa itu adalah Rudiana. Karena dalam Sumpah itu saya dengar juga disitu saya bersumpah demi ini. Bahwasannya yang merekayasa itu adalah Rudiana. Pertanyaan selanjutnya, apa yang meyakini Bapak sehingga Bapak buat kata-kata tersebut yang menyiksa dan menyuruh minum air kencing itu adalah Rudiana. Karena itu menurut saya adalah pitnahan yang sangat kejih. Silahkan bersumpah tapi jangan mempitnah. Terus, selanjutnya... Tiga dulu Bang, boleh ditanggapin Bang? Iya, itu dulu. Ini langsung dijelaskan dulu ya Bang ya. Iya. Silahkan, Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya, kata-kata Sumpah tersebut itu dari materi yang saya tanyakan kepada Ibu Titin dan Sakatatal. Jadi kata-kata tersebut, sebetulnya, kata-kata tersebut adalah dari Sakatatal dulu yang saya tanyakan bahwa Sakat, kamu salah tangkap. Iya. Sakat, kamu dituduh melakukan pemberkosaan, pembunggungan. Iya. Sakat, kamu benar, kamu disiksa, dikasih binomar kencing, disetrum, dan kamu pun merasa kalau kasus ini di rekaya sel oleh Pak Adil Diana. Betul. Yaudah gitu. Nah, terus ya kita rangkai dengan kata-kata Sumpah Pocong itu. Dan apabila, kan apabila kembali kepada Sakanya, nanti kan apabila Sakat tersebut berbohong kepada saya, dalam artian di Sumpah itu Sakatatal berbohong, ya maka azab. Dia siap menerima azab. Jadi bukan karangan saya kata-kata itu. Tetapi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Titin dan Sakatatal sendiri. Iya, jadi clear ya. Kita mengadak-adak juga. Karena tadi dari penasihat hukum Sakatatal mengatakan bahwasannya kata-kata itu dari Bapak, Bapak yang buat. Gitu loh. Karena saya ingin bertanya. Iya, tapi materinya, materinya dari Sakatatal. Iya, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak tahu enggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ingkrah? Tahu enggak itu? Sudah diadil, sudah dipros. Kita enggak tahu. Tidak tahu. Bapak tahu enggak? Dan melihat langsung enggak? Tidak tahu enggak, dalam ini kita sempat bosong. Bahwasannya mereka telah melaporkan kepada propam terhadap Rudiana yang katanya rekayasa dan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Tunggu dulu, saya masih berbicara dengan Pak Raden. Saya ibu tadi berbicara, ibu diam. Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Kita yang meminta bantuan dia. Karena Anda telah menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas ini. Anda diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Anda kalau bersumpah, silakan bersumpah. Tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya semuanya. Saya mengatakan kalian Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan diadir. Ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini rekayasa. Anda telah melaporkan ke propam dan sudah dilakukan perusahaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita berbicara hukum hari ini. Mas, enggak usah ngotok kayak gitu. Saya lanjutkan dulu berbicara dengan Pak Raden. Mas, buktinya cuma masalah putusan-putusan. Tunggu dulu, Anda kok menghalangi saya untuk menggali informasi ini. Tunggu dulu, Anda kok menghalangi saya untuk menggali informasi ini. Saya wajib gali informasi ini. Kita buktikan di sini. Tunggu dulu, tunggu dulu ya. Saya dari kemarin saya selalu sabar dengan Ibu. Bang Pitra langsung ke poinnya. Kepada pihak Pak Depokan, Bang Pitra langsung ke poinnya. Karena ia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Baik. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Raden bahwasannya informasi yang disampaikan oleh pengacara Sakatakal ini tidak benar. Bahwasannya yang buat itu adalah atas kemauan daripada dan keterangan-keterangan daripada Sakatakal. Bukan daripada Pak Raden. Itu harus diluluskan dulu. Jadi jangan digiring opini yang tidak benar di sini. Pak Raden, terima kasih atas waktunya. Terus saya ingin tanya kepada Pak Raden. Berarti Pak Raden tidak tahu bahwasannya perkara ini telah diadili oleh pengadilan. Dan Sakatakal itu terbukti bersalah. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Terus Bapak tidak tahu juga bahwasannya tim asistensi dari Mabes Polri, dari Propampolri, Iruwasum, dan Bereskim telah memeriksa Pak Rudiana terkait katanya rekayasa kasus dan meminum air kencing siksa itu. Dan di PISU Mabes Polri menyatakan tidak ada pelanggaran atau SOP yang dilakukan oleh Ip Turudiana. Tidak tahu juga itu ya. Karena ada kata-kata. Saya tidak tahu. Berarti, Bang Pitra, sebentar. Yang kami tangkap adalah pemilik Padepokan tidak tahu sama sekali mengenai substansi. Ianya memimpin ritual dari Sumpah Pocong. Tapi kami... Keterangan daripada penasihat hukum ini tidak benar. Yang mengatakan kata-kata itu daripada pimpinan Padepokan. Materinya tapi dari Sakan dan juga Bu Titin. Iya, tapi jangan dibilang yang membuat itu adalah pimpinan Padepokan. Itu tidak benar. Berdasarkan informasi daripada pimpinan Padepokan. Sudah clear poin itu. Sudah clear ya. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Saya memang kurang tahu agama. Tapi saya adalah agama Islam. Bagaimanapun jeleknya saya dan jahatnya saya, kalau untuk agama saya, saya siap mati. Saya ingin tanya kepada Bapak. Tolong Bapak sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan Sumpah Pocong itu ada diatur dalam Al-Quran. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab. Pak Raden. Saya menyatakan bahwa Sumpah Pocong tidak ada dalam syarat Islam. Ini hanya kearifan lokal. Ini hanya kearifan lokal. Tidak ada dalam syarat Islam. Tidak ada. Tidak ada. Cuma hanya keputus asaan seorang masyarakat atau warga yang ingin, yang ingin mencari keadilan di negeri Indonesia ini yang sudah menemui jalan buntu. Dan akhirnya, akhirnya ya sudah tidak ada solusi lain kecuali dengan Sumpah Pocong. Jadi kalau dengan syariat Islam, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Berarti clear Pak ya, tidak ada di dalam syariat Islam. Karena sesuai ketentuan hukum, acara pidana juga tidak ada. Karena saya sebagai orang hukum, saya berdasarkan kuhab dan kawab pidana. Bapak Ibu ditahan sejenak karena malam hari ini bertepatan dengan agenda rapat Pleno Golkar untuk menunjuk PLT Ketua Umum. Kita simak bersama berikut ini.